Aku, jika dia tidak melakukan apapun padaku, aku tentu akan berterima kasih padanya. Chen Hanyan ragu sejenak, tetapi tetap berkata. Apakah kamu tidak tergerak? Chen Long tiba-tiba berkata, aku tergerak, tetapi kamu tidak tergerak sama sekali. Ayah, aku sedikit terharu, tapi aku bibinya. Aku tidak mungkin punya hubungan apapun dengannya, kan? Kata Chen Hanswe dengan wajah penuh rasa malu. Hanswe, apakah kamu punya perasangka buruk terhadap Chen Jiu? Chen Long melanjutkan, Chen Jiu yang sekarang bukan lagi bocah kecil seperti dulu. Dia sekarang adalah pahlawan yang hebat, pahlawan yang hebat, sosok yang tak tertandingi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Kali ini, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin dia dikutuk oleh dunia? Aku percaya perasaannya nyata. Apakah kau tidak punya pikiran apapun tentangnya? Ayah, aku tidak. Chen Hanswe menggigit bibirnya, masih malu untuk mengakui apapun. Ah, kalau begitu Jiwer akan menderita. Dia tidak peduli dengan hidupnya dan tidak takut mati. Aku takut semua yang dia lakukan akan sia-sia. Chen Long menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Ayah, aku. Chen Hanswe mendengar desahan Chen Long dan langsung merasa sangat kasihan pada Chen Jiu. Dia tidak tega memperlakukannya seperti ini, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Hanswe, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar tidak punya pikiran apapun tentang Chen Jiu? Dia melakukan ini untukmu. Aku khawatir bahkan orang yang berhati batu pun akan tersentuh olehnya, kan? Chen Long tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ayah, kamu harus tahu bahwa aku adalah bibinya. Aku tidak bisa. Meskipun Chen Hanswe tidak menjawab secara langsung, kata-katanya tidak diragukan lagi membuat Chen Long mengerti arti yang lebih dalam dari kata-katanya. Hanswe, jika kamu bukan bibinya, apakah kamu akan memilih untuk bersamanya? Chen Long tiba-tiba bertanya lagi. Bagaimana mungkin aku bukan bibinya? Wajah Chen Hanswe penuh dengan keheranan dan kebingungan. Aku akan mengusirmu dari keluarga dan kemudian membiarkan Tianhe menerimamu. Dengan begitu, bukankah senioritasmu akan tetap sama? Lagipula, tidak perlu ada begitu banyak raguan antara saudara perempuan dan saudara laki-laki, kan? Chen Long segera menyarankan. Ayah, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Chen Hanswe juga penuh dengan keterkejutan. Hanswe, masalah ini bisa diselesaikan, dan juga bisa membungkam mulut orang-orang di dunia. Sekarang yang terpenting adalah melihat bagaimana perasaanmu terhadap Chen Jiu. Jika kamu benar-benar tidak punya perasaan padanya, aku tidak akan memaksamu. Chen Long bertanya sekali lagi, sepenuhnya menghormati keinginan Chen Hanswe. Aku, aku akan mendengarkan pengaturan ayah. Chen Hanswe merasa malu, tetapi dia tidak menolak lagi karena saran Chen Long memang merupakan solusi. Dia khawatir dengan Chen Jiu dan tidak tahan melihatnya menderita lagi. Pada akhirnya, Chen Hanswe setuju. Apa yang telah dilakukan Chen Jiu untuknya sepadan dengan cintanya yang membara? Namun, ayah, aku masih punya satu permintaan, tepat saat Chen Long dan yang lainnya tertawa gembira, Chen Hanswe tiba-tiba berkata, bisakah ayah menunda masalah ini untuk sementara waktu sehingga aku bisa terbiasa? Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Chen Long dan Chen Tianhe menganggup puas, merasa seolah-olah mereka telah memenuhi keinginan terbesar mereka. Ayah, kalau begitu aku pergi dulu, Chen Hanswe terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Hanswe, kamu harus mengubah caramu memanggilku. Mulai sekarang, aku bukan lagi ayahmu. Chen Long tersenyum dan melambaikan tangannya. Sekarang aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu dikeluarkan dari keluarga. Ya, Chen Hanswe menganggup dan pergi dengan wajah merah. Ayah, bukankah kita menipu diri sendiri dengan melakukan ini? Begitu Chen Hanswe pergi, Chen Tianhe langsung bertanya tanpa daya. Jiwer telah menyebabkan keributan besar. Sebagai orang yang lebih tua, apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak bertanggung jawab padanya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia menikahi bibinya? Wajah Chen Long tampak bingung dan jengkel. Anak nakal itu, sekarang dia sudah sangat cakep. Dia benar-benar tidak membuat orang merasa tenang. Ayah, mengapa ayah tidak memberinya pelajaran dan membuatnya bertobat? Chen Tianhe tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bertobat untuk apa? Hanswe adalah gadis yang baik. Bahkan aku tidak akan rela membiarkannya menikah dengan orang lain. Ucapan Chen Long membuat Chen Tianhe tercengang. Tianhe, jangan terlalu terkejut. Meskipun Jiwer sudah sedikit keterlaluan, tidak bisakah kau mengatakan bahwa Hanswe benar-benar punya perasaan padanya? Daripada berlarut-larut dan merusak kebahagiaan mereka, lebih baik memotong simpul gordian dan langsung mencapai sesuatu yang baik, kata Chen Long dengan cara yang licik. Ayah, jika kita melakukan ini, bagaimana dunia akan memandang keluarga Chen kita? Tanya Chen Tianhe dengan ekspresi canggung. Bagaimana mereka akan melihat kita? Pemenangnya adalah Raja Sementara yang kalah adalah Bandit. Kebangkitan keluarga Dragon Blood kita sudah di depan mata. Apakah menurutmu kekaisaran yang agung akan dipandang rendah oleh yang lain? Chen Long tersenyum lembut dan berkata tanpa rasa khawatir, kekuatan Jiwer saat ini sudah cukup untuk memberinya keyakinan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dia bahkan tidak takut pada keluarga Suan Huang. Siapa di dunia ini yang berani benar-benar tidak mematuhinya? Tetapi saat ini banyak orang yang mengutuknya. Chen Tianhe masih khawatir. Meskipun ada kutukan, bagaimana dengan pujian? Mungkin ada cukup banyak, kan? Tianhe, kamu tidak bisa hanya melihat sisi buruknya. Kamu harus selalu melihat sisi baiknya. Aku merasa tindakan Jiwer adalah sifat aslinya. Dia pria sejati. Begitu semua orang puas mengutuknya, mereka semua akan memahaminya, kata Chen Long. Ayah, apakah benar-benar tidak apa-apa bagi kami untuk melakukan ini? Chen Tianhe masih memiliki beberapa keraguan pada akhirnya. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak melakukannya? Paling tidak, begitu kita melakukannya, dunia tidak akan bisa mengatakan dia mengacaukan aturan, kan? Chen Long jelas tidak terlalu percaya diri. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk Chen Jiu. Baiklah, kalau begitu aku akan segera mengatur orang untuk mengumumkan hal ini ke seluruh dunia. Chen Tianhe menganggup dan pergi untuk menangani masalah ini. Malam itu, Chen Jiu duduk di tempat tidurnya di kediaman hati murni. Dia memasang ekspresi tak berdaya saat menundukkan kepalanya untuk melihat kekuatan luar biasa di hadapannya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Sebagai seorang pria, ia benar-benar merasakan sakit kepala karena besarnya tempat ini. Ia mungkin orang pertama dalam sejarah yang merasakannya. Efek samping yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan masih ada. Chen Jiu merasa sangat tidak nyaman. Awalnya dia pergi mencari Chen Lan, tetapi gadis kecil yang penurut itu menolak untuk melepaskannya kali ini. Dia pikir Chen Lan sudah terlalu besar dan berkata bahwa dia tidak tahan lagi. Tidak ada cara lain. Meskipun Chen Lan masih kecil, dia masih memiliki harga dirinya sendiri. Karena dia tidak mau, Chen Jiu tentu saja tidak bisa memaksanya. Chen Jiu sangat kecewa dan kembali ke kamarnya. Ia ingin membelai rambutnya, tetapi ketika ia memegangnya, ia merasa tidak dapat menahannya lagi. Ia tercengang. Dia tercengang. Dia akhirnya tahu mengapa Chen Lan takut. Bahkan dia sendiri sedikit takut dengan hal ini sekarang. Bang, bang. Tepat saat Chen Jiu sedang dalam dilema, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar, membuatnya sangat gembira. 502. Bibi, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu kamu tidak ingin membuatku merasa sedih. Chen Jiu sangat senang hingga dia melompat dan membuka pintu dengan cepat, mengundang Chen Hanswe masuk ke dalam ruangan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini bukan untuk membantumu. Chen Hanswe tersipu dan menolak dengan serius. Bibi, mengapa Bibi mencariku di tempat gelap? Wajah Chen Jiu langsung dipenuhi kekecewaan. Kau, dasar mesum kecil. Tidak bisakah aku melakukan hal lain? Chen Hanswe memarahi dengan marah. Bibi, aku benar-benar tidak nyaman menahannya. Chen Jiu bergerak di depan Chen Hanswe lagi dan berpura-pura kasihan. Benda besar itu terus menggesek tubuh halus wanita cantik itu. Eh, jangan lakukan hal bodoh. Chen Jiu, aku akan pergi jika kau terus seperti ini. Chen Hanswe begitu panik sehingga dia langsung mengancamnya. Ah, tidak usah, Bibi. Aku akan bersabar. Chen Jiu cepat-cepat mundur selangkah dan bersikap sopan. Kamu, melihat ekspresi patuh Chen Jiu, Chen Hanswe tidak bisa menahan tawa. Dia begitu cantik sehingga Chen Jiu kembali terpesona. Dia berkata, Bibi, kamu semakin cantik saat tersenyum. Ayolah, kau berhubungan seks lagi. Chen Hanswe tidak puas. Chen Jiu, kau sekarang seorang selebriti. Ada banyak wanita yang menyukaimu. Jika kau tidak tahan, kau bisa mendatangi mereka. Mengapa kau harus menyakiti bibimu? Bibi, apakah kamu menyalahkanku karena menghancurkan reputasimu? Chen Jiu bertanya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Aku tidak sedangkal itu. Chen Hanswe menggelengkan kepalanya dan menjawab. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku, Chen Jiu, hanya menyukaimu dalam hidupku. Aku tidak akan menyentuh wanita lain meskipun aku harus menahannya. Kata Chen Jiu dengan serius. Huff, setidaknya kamu masih punya hati nurani. Ayo, duduk. Bibi akan membiarkanmu beristirahat dulu. Chen Hanswe langsung berseri-seri kegirangan saat mendengar ini dan memerintah dengan malu-malu. Ah, Bibi, kamu sudah memikirkannya dengan matang. Itu hebat. Chen Jiu segera duduk dengan gembira, wajahnya penuh harapan. Pergi sana. Jangan panggil aku Bibi lagi. Mulai sekarang, aku bukan bibimu lagi. Chen Hanswe memperingatkan dengan serius. Tante, berhentilah berteriak. Aku tidak akan membantumu jika kamu terus berteriak. Kata Chen Hanswe dengan marah. Hanswe, Chen Jiu segera mengoreksi dirinya sendiri. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak, kamu harus memanggilku kakak. Teriak Chen Hanyan. Apa, kenapa kamu tidak memanggilnya adik perempuan saja, bukan kakak perempuan? Tanya Chen Jiu dengan ragu. Chen Jiu, apakah kamu masih ingin bersenang-senang? Chen Hanswe mengancam. Ya, Chen Jiu mengangguk berulang kali. Kalau begitu panggil aku kakak, perintah Chen Hanswe dengan wajah merah. Baik, kakak, kakak Hanswe, tolong bantu aku. Chen Jiu benar-benar patuh, dan dia segera memanggilnya kakak. Hef, lebih tepatnya begitu. Chen Hanswe merasa puas. Dia tidak bisa menahan diri untuk duduk di samping Chen Jiu, siap membantunya bersantai. Namun, ketika dia melepaskan lapisan penutup itu, wajah ovalnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kakak, kamu baik-baik saja. Tanya Chen Jiu dengan ramah. Chen Jiu, kenapa aku tidak pergi saja? Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Chen Hanswe ingin pergi. Tria beruntung ini terlalu menakutkan. Jika dia tetap tinggal, dia mungkin akan benar-benar disiksa sampai mati olehnya. Kakak, kamu belum memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan. Apa terburu-buru? Mari kita bicara dulu sebelum kamu pergi. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia langsung meraih tangan Giyok Chen Hanswe dan meletakkannya di atasnya. Dia langsung merasa sangat nyaman sehingga dia menutup matanya. Kau, dasar bajingan kecil. Jika kau terus tumbuh seperti ini, ku rasa kau harus menikah dengan seekor keledai. Chen Hanswe terkejut, tersipu, dan malu. Dia tidak bisa tidak menyalahkannya. Kakak, jangan sakiti aku. Aku pasti akan menemukan cara untuk berkembang. Chen Jiu mengeluh. Kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi efek sampingnya benar-benar tidak kecil. Ah, lupakan saja. Siapa yang memintaku untuk menemuimu? Aku tidak bisa membiarkanmu mati lemas. Chen Hanswe menghela nafas dan menatap Chen Jiu dengan penuh kasih sayang. Dia berkata pelan, apakah kau tidak ingin tahu apa yang ayah dan yang lainnya katakan padaku? Apalagi, mereka pasti membujukmu untuk bersamaku. Wajah Chen Jiu penuh percaya diri. Sial, apakah kalian sudah membicarakannya? Kata Chen Hanswe dengan wajah penuh kengganan. Tidak, aku berani bersumpah. Kakak Hanswe, cepatlah dan beritahu aku. Aku benar-benar tidak tahu. Chen Jiu buru-buru membujuk. Sayang kecil, demi dirimu, aku telah berkorban banyak. Chen Hanswe kemudian menceritakan kepadanya tentang bagaimana ia dikeluarkan dari klan. Bibi, kalau begitu, kamu benar-benar akan menjadi kakak perempuanku di masa depan. Setelah mendengar ini, Chen Jiu segera berkata dengan wajah penuh kegembiraan, kakak, jangan khawatir. Aku akan menebusnya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Sudah cukup. Aku tidak bisa menerima kompensasimu. Lebih baik kau memberi kompensasi pada wanita lain. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Dia berhenti berbicara dengan Chen Jiu dan mulai membahas makna hidup yang sebenarnya dengan Chen Jiu kecil. Oh, kakak, kamulah yang menciumku. Untuk sesaat, Chen Jiu merasa begitu senang, seolah-olah dia berada di atas awan. Sementara Chen Jiu merasa senang, daftar suci juga secara tidak langsung dirilis oleh Raja Wu. Mulai sekarang, Chen Hanswe bukan lagi anggota klan Chen. Dengan kata lain, tidak ada lagi senioritas antara dia dan Chen Jiu. Dengan konfirmasi pribadi Raja Wu, masalah ini tidak dapat diubah. Untuk sesaat, orang-orang yang membenci dan mengutuk Chen Jiu dan Chen Hanswe di belakang mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Meskipun mereka tahu bahwa mereka menipu diri mereka sendiri, mereka sebenarnya bukan lagi bibi dan keponakan. Jika mereka ingin terus mengumpat, mereka harus punya dasar, bukan. Di benua Kian Kun, poligami bukanlah hal yang tabu. Suami tua dan istri muda, istri tua dan suami muda, itu sama sekali bukan hal yang aneh. Karena Chen Hanswe tidak lagi berhubungan dengan klan Chen, maka masalah antara dia dan Chen Jiu adalah hal yang wajar. Kerumunan itu perlahan berhenti bicara. Suasana cinta sejati lainnya benar-benar meredam angin jahat ini. Demi cinta sejati, Chen Jiu bertarung melawan langit dan menekan bumi. Sikap dan momentumnya yang tak terkalahkan ditiru dan dipuja oleh banyak anak muda. Di klan Chen, di kediaman King Xin, Chen Jiu dan Chen Hanswe adalah sepasang kekasih. Mereka akhirnya menjadi pasangan abadi yang membuat semua orang iri. Hanswe, sekarang angin jahat telah berhenti, mengapa kamu tidak menikah denganku? Tanya Chen Jiu dengan tulus. Ini, Chen Jiu, mari kita bicarakan ini setelah kamu berkultivasi selama beberapa hari lagi dan hal itu telah membaik. Jika aku menikahimu, bukankah aku akan dibunuh olehmu? Chen Hanswe segera berkata dengan wajah penuh ketakutan. Ketakutan adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, Chen Hanswe perlu memberikan dirinya sendiri dan klan Chen suatu proses penerimaan. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha keras untuk berkultivasi. Chen Jiu mengangguk. Dia berjalan ke dalam ruangan sendirian dan duduk bersilah untuk berkultivasi. 503. Mengolah urat-uratnya, membuatnya bergesekan satu sama lain seperti tali busur. 3000 urat tubuhnya harus menggiling kotoran dan memurnikan esensinya. Ini adalah proses yang sangat melelahkan dan lambat. Setelah beberapa hari, Chen Jiu hanya berhasil memperbaiki satu lapisan tendonnya. Di masa mendatang, efeknya akan semakin lambat. Hal itu membuatnya merasa tidak berdaya dan tidak sabar. Hati Chen Hanswe akhirnya menjadi milik Chen Jiu, dan mereka menjadi sepasang kekasih. Mereka tidak perlu lagi menyembunyikan cinta mereka satu sama lain. Selain itu, dia mampu membantunya dengan beberapa kebutuhan pribadinya. Namun, dia tidak pernah menyetujui langkah terakhir. Alasannya adalah karena hal ini terlalu besar. Agar benar-benar mendapatkan Chen Hanswe, agar benar-benar memiliki tubuh dan pikirannya, Chen Jiu praktis telah berkultivasi siang dan malam. Selama tiga hari, dia bahkan tidak keluar dari kamarnya. Chen Hanswe sesekali datang untuk memeriksanya, menyeka keringatnya. Hatinya sakit untuknya. Tuan muda, saya punya kabar baik. Chen Hanswe, yang tengah mengurus Chen Jiu, tak dapat menahan rasa malunya. Oh, mungkinkah keluarga Dragon Blood lain telah ditemukan? Chen Jiu tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas. Tuan muda, pandangan jauh ke depanmu sungguh luar biasa. Benar, klan Dragon Blood lainnya telah muncul. Namun, mereka sangat luar biasa. Kau pasti akan terkejut jika kami memberitahu tentang mereka, kata Sentinel dengan gembira. Oh, cepat beritahu aku, minat Chen Jiu langsung muncul. Di sebelah barat daya kota Tianlong, di sisi lain pegunungan Unse Tingsun, terdapat sebuah kerajaan yang kaya. Mereka disebut kekaisaran Tang Besar. Wilayah mereka luas, dan mereka makmur. Itu adalah tempat yang jarang terlihat dengan Feng Shui yang baik, Kin He menjelaskan dengan penuh semangat. Apa, kau mengatakan bahwa penguasa kerajaan ini adalah keturunan keluarga Dragon Bloodku. Chen Jiu terkejut. Benar sekali, Tuan Muda. Sekarang ketenaranmu telah meningkat, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh benua Kiankun. Ketika kekaisaran Tang Agung mengetahui hal ini, mereka juga berinisiatif untuk mengirim orang ke sana untuk menunjukkan niat baik mereka. Mereka berharap ketika kita punya waktu, kita bisa segera datang menemui mereka, jelas penjaga itu. Tentu saja aku akan pergi. Di mana utusan Tang? Suruh dia datang. Aku ingin menanyainya. Chen Jiu segera bangkit, berganti pakaian, dan pergi ke olah utama untuk memanggil utusan itu. Utusan Tang Agung adalah seorang pria parubaya. Dia dewasa dan tenang, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Menurutnya, dia adalah seorang pangeran dari kekaisaran Tang Agung yang bernama Tang Lu. Senior Lu, saya pasti lelah setelah perjalanan. Mohon maaf jika saya telah mengabaikan Anda. Chen Jiu adalah orang pertama yang bersikap sopan. Tidak apa-apa. Kau pasti prajurit darah naga Chen Jiu, kan? Jangan bicara omong kosong. Berkemaslah dan ikutlah denganku. Yang mulia Tang ingin bertemu denganmu. Tang Lu tidak sopan kepada Chen Jiu. Tempat seperti apakah kekaisaran Tang besar itu? Bisakah kau memberitahuku secara rincin? Chen Jiu tidak terburu-buru untuk bertanya. Aku tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kami, tempatmu hanyalah tempat terpencil dan sunyi. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Apakah kau mengerti? Tang Lu berbicara tanpa lelah. Tang Lu, bersikaplah lebih sopan. Ini tuan muda, melihat Chen Jiu mengerutkan kening karena tidak senang, penjaga segera menegurnya. Aku berkata jujur, kalau kamu tidak yakin, kamu bisa datang ke tempat kami dan melihatnya sendiri. Chen Jiu, aku sudah menyampaikan pesanku kepadamu. Kamu mau ikut denganku atau tidak? Ucapan Tang Lu semakin tidak menyenangkan. Maafkan aku, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Kalau kamu sedang terburu-buru, kamu bisa pergi dulu. Kalau aku ada waktu, aku akan mengunjungimu sendiri. Chen Jiu tiba-tiba menolak dengan arogan. Apa? Aku akan pergi sendiri. Tang Lu tidak dapat menahan amarahnya dan menegurnya dengan marah. Chen Jiu, jangan tidak tahu terima kasih. Kekaisaran Tang Agung memiliki perbatasan yang tak terbatas, bahan bangunan yang melimpah, dan prajurit yang kuat. Merupakan kehormatan bagimu untuk memintamu pergi ke sana. Oh, terima kasih sudah menganggapku hebat, tapi aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Chen Jiu langsung tampak malu. Kau, sesibuk apapun dirimu, kau tidak akan bisa menunda pemanggilan kekaisaran Tang Agung. Ikutlah denganku sekarang juga. Tang Lu bertanya lagi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku sangat sibuk. Pernikahanku akan segera dilangsungkan, dan aku harus pergi berbulan madu. Setelah selesai, aku akan pergi menemuimu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan kekaisaran Tang Besar, yang benar-benar membuat Tang Lu gila. Kamu, kamu benar-benar tidak mau pergi denganku. Kalau begitu aku benar-benar akan pergi. Tang Lu menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan berceramah lagi. Penjaga, antar tamu dari jauh. Chen Jiu melambaikan tangannya dan hendak mengantar tamu itu keluar. Iya, penjaga itu mengangguk. Dia juga sangat tidak puas dengan sikap Tang Lu dan langsung memintanya pergi. Berani sekali kau, Chen Jiu. Kau harus ikut denganku. Pada saat ini, Tang Lu tiba-tiba menyerang. Dia langsung menepis dengan tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan lima naga bangkit, meraung ke segala arah. Mereka segera mencoba melahap Chen Jiu. Bajingan, hancurkan. Penjaga dan yang lainnya benar-benar tidak menyangka Tang Lu berani menyerang. Mereka berteriak dengan cemas dan menyerang satu demi satu. Naga emas itu hancur, ingin menyelamatkan Chen Jiu. Haha, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kelima naga itu hancur. Tang Lu mengangkat pagoda dengan satu tangan dan berpura-pura menjadi Chen Jiu. Dia terbang ke langit, dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang tak ada habisnya. Bajingan, jangan berani-beraninya kau membawa pergi Tuan Muda. Pada saat kritis ini, penjaga dan yang lainnya semua berubah menjadi naga dan mengeluarkan benda-benda suci mereka, ingin menghancurkan dunia. Huff, kalau kalian punya kemampuan, datanglah dan bertarunglah dengan kekaisaran Tang Agungku. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian sekarang. Tang Lu melotot ke arah mereka. Dia juga agak takut dan ingin segera melarikan diri. Boom. Namun, pada saat ini, terjadi ledakan. Pagoda di tangan Tang Lu tiba-tiba meledak, dan sosok yang tak tertandingi muncul di langit seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia menekan dengan telapak tangan, menstabilkan alam semesta. Sudah kubilang aku tidak punya waktu sekarang. Diiringi suara Chen Jiu yang berwibawa, telapak tangannya seperti gunung abadi yang menekan ke bawah. Itu mengunci ruang dan waktu, membuat Tang Lu tidak mungkin melarikan diri. Dengan suara gemuruh, telapak tangan itu menutupi kepala Tang Lu, menyebabkannya jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Dia terluka dan tertangkap, tidak dapat membuat gerakan apapun. Tidak, ini tidak mungkin benar. Kau hanya seorang Grandmaster alam kelima. Bagaimana kau bisa menghancurkan benda suciku dan menekanku dengan satu telapak tangan? Tang Lu menatap Chen Jiu dengan kaget, dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah menurutmu semua rumor di dunia luar hanyalah rumor? Apakah menurutmu aku tidak berhasil menembus benua Suan Huang? Bahwa itu semua karena mereka. Chen Jiu mencibir. Dia tahu dia telah diremehkan. Pada saat yang sama, hatinya sakit. Seperti ini, dia telah menggunakan semua kidarah naga ilahinya. Dalam pertempuran benua Suan Huang, dia telah menggunakan semua kidarah naga ilahinya. Dia telah menggunakan semua pahalanya. Dia hampir tidak dapat kembali. Tuan muda, bajingan ini kejam sekali. Haruskah kita membunuhnya saat itu juga? Penjagadan yang lainnya sangat marah dan segera bersiap untuk membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan mereka. 504. Tidak perlu membunuh mereka. Tang Lu, apakah Tang Agungmu mengalami masalah? Chen Jiu melambaikan tangannya dan bertanya. Bagaimana bisa, Tang Besar kita kaya akan sumber daya alam dan kuat dalam hal manusia dan kuda? Masalah macam apa yang dapat membuat Tang Besar kita goyah? Kata Tang Lu dengan puas. Kalau begitu, maafkan aku karena tidak mengantarmu. Kau boleh pulang. Chen Jiu segera berbalik dan meminta untuk mengantar tamunya keluar. Ayo pergi. Melihat Tuan Muda tidak benar-benar marah. Cepatlah pergi. Sang penjaga dan yang lainnya sangat membenci Tang Lu sehingga mereka tidak sopan sama sekali. Mereka memukul dan menendang Tang Lu hingga hampir diusir. Pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berlutut, memohon seolah-olah ayahnya telah meninggal. Jangan, jangan usir aku. Aku mohon, Tuan Muda. Oh, apa lagi yang ingin kau katakan? Chen Jiu melambaikan tangannya dan menghentikan pukulan dan umpatannya, memberinya kesempatan. Tuan Muda, Anda benar-benar layak menjadi prajurit darah naga dari klan saya. Kejelian Anda sungguh luar biasa. Tang Agung kita benar-benar menghadapi masalah besar. Tang Lu segera mulai mengeluh, tidak lagi berpura-pura. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda, bagaimana Anda tahu mereka dalam masalah? Sang penjaga dan yang lainnya menatap dengan kagum. Baiklah, mari kita dengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu. Chen Jiu memfokuskan pandangannya pada Tang Lu. Orang tua ini memohon dengan putus asa untuk menyingkirkannya. Jika dia tidak mengalami masalah, membutuhkan bantuan dari orang lain, dan tidak mampu melakukannya, bagaimana mungkin dia bersikap kasar? Ha, Tang Lu mendesah, seakan-akan menua 80 tahun di angkasa. Ia berkata, meskipun Tang Besar kita memiliki pasukan yang kuat dan sumber daya yang melimpah, dan negara kita sangat kuat dan makmur, ada bahaya tersembunyi yang membuat Kaisar kita pusing setiap hari. Bahaya tersembunyi macam apa yang bahkan tidak dapat diatasi oleh grit Tang yang kuat. Tanya Chen Jiu, sebenarnya, dia juga tidak tahu. Mari kita lihat apa ini dulu. Tang Lu mengeluarkan kristal dan mengusapnya dengan lembut. Seketika, seberkas cahaya melesat keluar. His, cahaya itu berubah dan menjadi berwarna-warni. Itu benar-benar membentuk jalan kecil di pedesaan. Selain itu, ada seorang wanita yang sangat menggoda yang berjalan di atasnya. Ia mengenakan pakaian sutra biasa dan memegang cangkul kecil. Ia tampak seperti wanita petani yang akan bekerja di ladang. Namun, wanita petani ini sangat menawan dan cantik. Melihatnya, semua tetua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air liur tanpa henti. Tepat saat mereka kebingungan, beberapa pria kekar tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka semua adalah pria jahat yang hendak menelanjangi para wanita petani itu. Sosoknya yang putih bersih dan cantik ramping dan anggun. Kulitnya seperti batu giyok abadi dan lemak ilahi, berkilau dan halus. Kakinya yang proporsional dijepit dengan lembut. Wajahnya memerah. Dia penuh dengan hasrat tetapi tetap menolak. Dia penuh dengan godaan yang luar biasa. Pada awalnya, di bawah godaan dan rayuan para lelaki, wajah perempuan petani itu penuh ketakutan dan keraguan. Namun kemudian, ia berubah menjadi pelacur total, yang melayani lelaki dengan sepenuh hati. Ia memiliki ratusan trik tersembunyi dan berulang kali berteriak dalam kenikmatan. Setelah itu, para lelaki itu pergi dengan perasaan puas, dan wanita petani itu pergi bekerja di ladang seperti biasa. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Gul, suara menelan ludah terdengar dari mana-mana. Chen Jiu dan para tetua lainnya tampak tidak nyaman dan malu. Hei, Tang Lu, aku tidak melihatnya. Kamu tampak berwibawa dari luar, tetapi kamu menyembunyikan hal-hal jahat seperti itu di belakangmu. Kau mengajari tuan mudah hal-hal buruk. Lagi pula, sang pelindung dan yang lainnya sangat dihormati. Mereka harus menjaga citra mereka. Kalau tebakanku tidak salah, semua orang pasti ada di bawah, kan? Apakah kamu sekarang memiliki hasrat yang kuat terhadap wanita? Tang Lu terkeke pelan. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. Semua tetua tersipu dan menegur. Mereka tidak berani mengakui apapun. Tang Lu, sebaiknya kau beritahu kami tujuanmu. Aku tidak percaya kau menggunakan ini untuk merayu kami. Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam dan menatap tak berdaya ke benda besar yang baru saja menghilang kemarin. Benda itu telah bangkit lagi. Dia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Tang Lu, sebaiknya kau beritahu kami tujuanmu. Aku tidak percaya kau menggunakan ini. untuk merayu kami. Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam dan menatap tak berdaya ke benda besar yang baru saja menghilang kemarin. Tuan Muda memang bijak. Memang? Aku mengeluarkan ini untuk memberitahu semua orang satu hal. Yaitu, keterampilan merayu wanita ini sungguh luar biasa. Bahkan aku, seorang sein, tidak tahan, apalagi tubuh dan kemauan manusia biasa. Tang Lu segera menjelaskan. Hei, jangan bilang kalau kekaisaran Tang Mu akan dihancurkan oleh wanita ini. Tidak bisakah kau membunuhnya secara langsung? Penyihir seperti ini benar-benar malapetaka di dunia ini. Demi menjaga citranya sebagai seorang pria sejati, Kin Hei segera menyarankan. Ah, bukannya kita belum pernah melakukan ini sebelumnya, tapi para tetua yang kita kirim semuanya ditundukkan oleh penyihir ini satu per satu. Kita benar-benar telah mengecewakan para leluhur kita. Wajah Tang Lu penuh dengan rasa malu. Apa? Benarkah wanita ini yang telah merayu kerajaanmu? Kin Hei terkejut. Dia baru saja bertanya dengan santai. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ini adalah kebenaran? Masalah ini merupakan aib bagi kekaisaran Tang. Awalnya saya tidak ingin mengatakannya, tetapi Tuan Muda memang luar biasa, jadi sebaiknya saya katakan saja. Wajah Tang Lu penuh dengan ketidakberdayaan saat dia perlahan menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Kekaisaran Tang Besar, setelah beberapa ratus tahun pembangunan, awalnya sangat makmur dan sejahtera. Tidak hanya tidak ada seorangpun yang mengemis di negara itu, tetapi mereka juga memiliki keamanan hidup yang cukup. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun selama sisa hidup mereka, mereka masih dapat menikmati hidup dengan bebas. Masa depan cerah, dan rakyat semakin kaya. Para prajurit juga semakin kuat. Tepat ketika kekaisaran agung ini hendak melepaskan diri dari belenggu dan menaklukkan dunia, sepasang tangan tak terlihat menyelimuti kekaisaran Tang Besar, menyebabkan kekaisaran tersebut kehilangan kedamaian dan kemakmuran sebelumnya dan menjadi negara yang penuh dengan kejahatan. Kekaisaran Tang Agung berada di dekat laut. Di laut yang jauh, ada sebuah negara kepulauan. Orang-orang di sana disebut orang Jepang. Mereka secara alami pendek dan jelek. Mereka sama sekali tidak berguna, dan kekaisaran Tang Agung sangat membenci dan memandang rendah mereka. Namun, kelompok barbar ini, yang bahkan dilarang masuk oleh dinasti Tang, memiliki beberapa wanita yang sangat cantik dan menggoda. Selain itu, mereka sangat terbuka dan tidak tahu apa itu rasa malu. Orang Jepang di negara kepulauan itu menggunakan wanita-wanita ini untuk memainkan banyak peran berbeda dengan pria. Gambar-gambar mereka dibuat menjadi perangkat penyimpanan kristal tiga dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan diselundupkan ke berbagai bagian kekaisaran Tang Besar untuk dilihat secara gratis. 505. Kekaisaran Tang Agung sangat baik hati dan adil. Secara umum, kekaisaran ini masih sangat konservatif. Sebelum menikah, sangat sulit bagi pria untuk melihat tubuh wanita yang seputih salju dan indah, apalagi sosok wanita cantik bak peri. Pada saat ini, tempat penyimpanan kristal tiga dimensi itu langsung menarik perhatian mereka. Mereka mengemis kemana-mana dan tak segan-segan menghabiskan banyak uang untuk membelinya, hanya untuk melihat wajah lengkap para peri di dalamnya. Awalnya, hal-hal seperti itu tidak menarik perhatian istana kekaisaran Tang. Bahkan para pejabat kekaisaran Tang sangat menyukai hal-hal seperti itu. Pria mana yang tidak memiliki hobi seperti itu. Saat semua orang saling memahami dan bertoleransi, masalah akhirnya muncul. Negara yang damai, negara yang makmur, berangsur-angsur berubah. Karena terlalu banyak menonton film-film semacam itu, beberapa pemuda akhirnya tidak dapat menahan dahaganya sendiri dan mulai mencari wanita. Para wanita di kekaisaran Tang lebih pendiam dan konservatif. Tentu saja, mereka tidak mau menyetujui permintaan para pria ini. Oleh karena itu, kontradiksi dan perselisihan pasti terjadi. Para pemuda yang dibutakan oleh pikiran jahat itu nekat menggunakan kekerasan untuk berhubungan seks dengan mereka. Kemudian, mereka menyesal karena tidak merasa senyaman dalam film. Saat ini, sudah terlambat. Hukuman kekaisaran Tang untuk penghinaan terhadap wanita secara paksa lebih dari 10 tahun. Kehidupan seorang pemuda hancur begitu saja. Tentu saja, merekalah yang tertangkap. Ada yang takut dan melarikan diri. Ketika para lelaki melarikan diri, para wanita menjadi hamil. Ada yang bunuh diri, ada yang menjadi gila seumur hidup. Ada juga yang hidup kacau dan sama sekali kehilangan kegembiraan sebagai manusia. Kesempatan ini menciptakan banyak sekali penjahat. Meskipun mereka menyalahkan diri sendiri dan menyesalinya di kemudian hari, mereka seperti diracuni dan tidak bisa melepaskan diri. Seperti ini, negara yang damai hancur total oleh sekelompok wanita. Karena itu, terjadilah segala macam perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Istana kekaisaran Tang begitu sibuk sehingga mereka tidak dapat membuka lem. Tugu peringatan yang tebal menumpuk, membuat kaisar Tang muntah darah dan tidak dapat menyelesaikannya. Ini, apakah ini serius? Setelah mendengar ini, Kin He dan yang lainnya tidak dapat menahan keringat dingin. Mereka cukup curiga. Ini jauh lebih serius dari ini. Tang Lu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, apa yang kukatakan hanyalah sebagian kecil. Kelompok ini mudah dan kuat, dan mudah dikendalikan. Namun, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa keunggulan negara kepulauan ini telah meracuni semua kelas kekaisaran Tang besar kita. Benar sekali. Oh, ada yang lebih serius. Katakan dengan cepat. Sang penjaga dan yang lainnya sangat tertarik. Keunggulan yang terkutuk. Mereka benar-benar memainkan peran dari semua lapisan masyarakat. Berbagai tujuan itu membuat jumlah orang tak terhitung banyaknya. Tang Lu kemudian berkata dengan kebencian, mereka memainkan peran wanita petani untuk merayu suami orang lain dan berhubungan seks dengan mereka. Hal ini membuat rakyat jelata yang awalnya sederhana dan jujur mulai berfantasi tentang istri orang lain. Beberapa orang melakukan kejahatan karena hal ini. Mereka yang memiliki jasa besar mengejar istri orang lain, yang menyebabkan keluarga pihak lain hancur. Kejahatan mereka begitu serius hingga mereka dapat membunuh orang lain. Mereka juga berperan sebagai wanita bangsawan dan berhubungan seks dengan orang-orang secara tidak senonoh. Hal ini tidak hanya membuat para pengusaha kaya pusing, tetapi juga menarik banyak penjahat. Mereka juga berperan sebagai pekerja di berbagai industri, berhubungan seks dengan orang-orang secara tidak senonoh. Hal ini membuat para wanita di semua lapisan masyarakat merasa sangat terancam. Dari waktu ke waktu, mereka akan dilecehkan. Hal yang paling keji adalah mereka juga berperan sebagai seorang anak perempuan, seperti sang ayah. Ngomong-ngomong, benda-benda ini jumlahnya banyak sekali sampai bikin pusing. Mustahil untuk menghitung semuanya. Bisakah kau mengerti? Ini adalah tantangan besar bagi kekaisaran tang kita yang lebih konservatif. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan kejahatan, karena mereka, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kekaisaran tang kita mulai memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Beberapa pejabat bahkan mengundurkan diri karena ini. Dapatkah Anda memahami kesulitan kekaisaran tang kita? Akhirnya, dengan cemberut yang dalam, Tang Lu benar-benar tidak dapat melanjutkan bicaranya. Karena ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia juga merasa sakit kepala. Ya ampun, menurut apa yang kau katakan, ini benar-benar sangat serius. Kin He dan yang lainnya akhirnya merasakan sakit kepala. Pikiran mereka kacau balau. Mereka dapat membayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi di sebuah kekaisaran karena hubungan yang tidak normal antara pria dan wanita. Hal semacam ini, kekaisaran Tang Mu, dengan kekuatan nasional yang begitu kuat, bahkan tidak dapat mengatasinya. Bagaimana aku bisa membantumu? Chen Ji Yu akhirnya tergagap karena terkejut. Tuan muda, Anda adalah prajurit darah naga dari klan saya. Anda pasti bisa menyelamatkan kami. Sebenarnya, masalah ini sangat rumit, tetapi juga cukup sederhana. Tang Lu menatap Chen Ji Yu dengan penuh harap dan berkata, jika kita ingin menyingkirkan bahaya tersembunyi ini, kita harus menghilangkan sumber bencana. Alasan mengapa Jepang menimbulkan masalah adalah karena mereka mengandalkan sekelompok orang luar biasa yang dipimpin oleh Aoi Siu. Selama mereka semua terbunuh, maka dengan beberapa cara, kekaisaran Tang secara alami akan damai. Jika kamu memotong rumput tanpa mencabut akarnya, rumput itu akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Menurutku, kita harus lebih jujur. Ratakan seluruh negara Jepang dan kembalikan kedamaian ke kekaisaran Tang. Bukankah itu hal yang baik? Sang penjaga tiba-tiba berkata dengan kejam. Itu yang terbaik. Hanya saja meskipun orang Jepang jumlahnya sedikit, jumlah mereka banyak sekali. Jika kita membunuh mereka dengan sembarangan, kaisar kita akan merasa bahwa itu bertentangan dengan keharmonisan surga dan tidak dapat mengambil keputusan. Tang Lu segera berkata dengan agak susah payah, lagi pula, selama Aoi Siu ada di sini, akan sulit bagi pasukan kita untuk menembus garis pertahanan negara Jepang. Oh, apakah Aoi Siu ini sangat kuat? Chen Jiu tidak bisa menahan rasa bingungnya lagi. Iya, kultifasi Aoi Siu Siu juga merupakan sein tingkat ketiga. Dia sangat kuat dan membuat orang merasa sangat tidak berdaya. Setelah bertahun-tahun berkembang, hampir semua pria di kekaisaran Tang sangat mengagumi dan memujanya. Bagaimana mereka bisa tega membunuhnya? Tang Lu menganggup dan berkata dengan ragu-ragu. Tang Lu, jangan bilang kalau kamu juga mengaguminya. Kalau tidak salah, film yang baru saja kamu tunjukkan itu seharusnya milik Aoi Siu, kan? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya, Tuan Muda, satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kekaisaran Tang adalah Anda. Mohon kembalilah bersama saya secepatnya. Tang Lu tidak menjawab, tetapi langsung bersujud dan memohon, ketika saya datang kali ini, yang mulia dengan tegas memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali. Mohon jangan salahkan saya karena telah menyinggung Anda tadi. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi situasi kekaisaran Tang benar-benar terlalu serius. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi tadi. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke kekaisaran Tang. Chen Jiu melambaikan tangannya, sangat bertekad untuk melakukan perjalanan ini. 506. Bukan untuk melihat sikap elegan Aoi Siu, tetapi karena Chen Jiu menginginkanku alih leluhur, dia harus pergi. Tuan Muda, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tidak ada waktu yang terbuang. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Tang Lu tiba-tiba menjadi bersemangat. Jangan khawatir. Sebelum kita pergi, aku harus memberitahu keluargaku, kan? Chen Jiu melambaikan tangannya dan meminta So Wang untuk menjaga Tang Lu, sementara dia pergi mencari Chen Hanswe. Chen Jiu, kau tidak akan meninggalkanku lagi, kan? Begitu memasuki pintu, wajah Chen Hanswe yang sedikit merah dipenuhi dengan ketidaksenangan. Hanswe, kau tahu, kamu tidak menguping pembicaraan kita, kan? Tanya Chen Jiu, dia benar-benar tidak memiliki banyak tindakan pencegahan saat berbicara di rumah. Pergilah, siapa yang mau menguping pembicaraanmu? Kalau kau pergi, aku akan merasa tenang dan damai, jadi aku tidak akan disakiti olehmu sepanjang hari. Chen Hanswe menegur dengan marah. Baiklah, Hanswe, aku benar-benar harus pergi. Klan darah naga lain telah muncul di sisi lain kota matahari terbit. Meskipun itu adalah sebuah negara, sekarang negara itu dalam masalah besar. Jika kau ingin aku menyelesaikannya, aku harus pergi. Chen Jiu menjelaskan. Chen Jiu, kamu tidak bersalah, kan? Chen Hanswe tiba-tiba bertanya. Saya bersalah. Apa salahku? Aku kesana hanya untuk meminta kuali leluhur. Apa salahku? Chen Jiu tiba-tiba tampak bingung. Baiklah, pergilah, aku tidak akan menunda urusanmu. Chen Hanswe tidak banyak bicara, tetapi langsung melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Chen Jiu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku harap lain kali aku datang, kamu bisa menikah denganku. Chen Jiu sangat khawatir dan menantikannya. Chen Jiu, asal kamu tidak main-main dengan wanita lain, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibir cerinya. Hanswe, apakah kamu menguping pembicaraan kami? Chen Jiu bertanya lagi. Tidak, Chen Hanswe masih tidak mengakui apapun. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Chen Jiu tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia mencium Chen Hanswe dengan lembut dan segera berbalik untuk pergi. Kalau dia tidak punya kekuatan besar, bagaimana dia bisa menjaga cintanya dan melindungi kekasihnya? Lelaki, jika sudah waktunya keluar dan berjuang, mereka tidak boleh bersikap sentimental dan enggan pergi. Chen Jiu pergi dengan tegas dan mantap. Melihat punggungnya, wajah Chen Hanswe tiba-tiba dipenuhi rasa cemburu. Chen Jiu, jika kamu berani main-main dengan Aoi Siu itu, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu di masa depan. Di ruang samping kediaman King Xin, Chen Lan berdiri dengan patuh di depan Chen Jiu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani menatap langsung ke matanya. Lan Lan, jangan takut. Aku di sini bukan untuk melakukan itu padamu. Aku akan pergi lagi, jelas Chen Jiu tanpa daya. Apa, Tuan Muda? Apakah Anda akan pergi lagi? Chen Lan segera mengangkat kepalanya dan menatap Chen Jiu, wajahnya penuh kengganan. Iya, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak pergi? Jika aku tetap tinggal, kau tidak akan menyukaiku lagi. Lebih baik aku pergi saja, kata Chen Jiu dengan sangat sedih. Tuan Muda, tidak, Lan Lan tidak tega meninggalkanmu. Chen Lan sangat emosional. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu dan berkata, bukannya Lan Lan tidak menyukai Tuan Muda, juga bukan karena Lan Lan tidak ingin melayani Tuan Muda. Lan Lan hanya ingin Tuan Muda lebih memanjakan kakak perempuan Hanswe. Itulah sebabnya aku mengabaikan Tuan Muda. Tolong jangan salahkan Lan Lan, oke? Apakah begitu? Gadis kecil, kapan kau menjadi begitu licik? Chen Jiu tiba-tiba tersadar, dan akhirnya sedikit mengerti. Tuan Muda, semua yang telah Anda lakukan untuk Hanswe telah mengguncang langit dan bumi. Lan Lan juga sangat mengagumi Anda. Saat ini, inilah saatnya bagi Anda dan Hanswe untuk memupuk perasaan. Katakan padaku, jika Lan Lan memonopoli Anda saat ini, bukankah Hanswe akan sangat kecewa? Chen Lan menjelaskan dengan sangat bijaksana. Dasar bajingan kecil, saat Tuan Muda ini kembali, aku pasti akan menghukumu. Chen Jiu menyentuh dahi Chen Lan dengan sayang. Dia merasa sangat puas. Tuan Muda, Anda tidak perlu kembali. Anda dapat menghukum Lan Lan sekarang. Chen Lan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Ini, kau yakin? Benda milikku ini sangat kuat. Chen Jiu langsung melotot. Meskipun dia memiliki Hanswe untuk membantunya akhir-akhir ini, dia tidak bisa benar-benar melampiaskannya. Baru saja, dia telah melihat film semacam itu. Saat ini, dia masih penuh dengan kebanggaan. Permintaan Chen Lan membuatnya tidak mungkin ditolaknya. Tuan Muda, Anda juga jangan meremehkan Lan Lan. Lan Lan juga sangat kuat. Chen Lan cemberut. Itu sangat indah, sangat imut, dan sangat mengharukan. Kalau begitu, jangan menunggu lagi. Ayo cepat, kata Chen Jiu dan tiba-tiba menggendong Chen Lan ke tempat tidur. Tuan Muda, jangan terburu-buru. Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Setelah serangkaian suara, Chen Lan seperti ular yang menelan gajah. Dia ditelan paksa oleh Chen Jiu. Yang terjadi selanjutnya adalah kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Chen Jiu mengeluarkan teriakan pelan untuk menghibur. Sungguh memiliki seorang wanita adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Tuan Muda, jangan, jangan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah dan lakukanlah terlebih dahulu. Lan Lan sudah puas. Setelah beberapa saat, Chen Lan pun menyerah dan tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Biarkan mereka menunggu. Ini bukan hal yang mendesak. Chen Jiu tidak sanggup untuk pergi. Selama ini, hanya Chen Lan yang sanggup bersamanya. Dia tentu saja tidak sanggup untuk pergi. Chen Lan kecil dan sangat imut. Wajahnya penuh pesona. Namun sekarang, mustahil membayangkan hal seperti apa yang telah diterimanya. Di aula utama, Tang Lu mengusap lengan dan kakinya. Akhirnya dia perlahan pulih. Aura arogan itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, aura itu menjadi sedikit menyedihkan dan menjilat. Menurutmu, monster macam apa Tuan Muda itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan aku bisa merangkak turun dengan satu tamparan. Huff, Tuan Muda bertarung melawan Xuan Huang, menekan klan mereka, dan mencuri ratu mereka. Bagaimana Anda bisa memancing sikap dan perilaku seperti itu? Sou Wang dan yang lainnya sangat gigih. Baiklah, aku bisa merasakan bahwa itu sepertinya bukan kemampuannya sendiri. Tang Lu mengerutkan bibirnya dan berkata, Jika kau memberitahuku, aku akan menunjukkan ini padamu. Bagaimana? Eh, ini, Tang Lu, jangan coba-coba menggoda kami untuk jatuh. Kami tidak akan mengkhianati Tuan Muda. Sou Wang dan yang lainnya langsung berkata dengan tegas. Oh, kalau begitu lupakan saja. Tang Lu sangat kecewa dan ingin menyimpan kristal itu. Tunggu, Tang Lu, meskipun kami tidak akan mengkhianati Tuan Muda, kami dapat memberitahu Anda beberapa hal yang diketahui orang. Kin He dan yang lainnya segera mengubah ekspresi mereka dan menjadi sangat lembut. Haha, ini hal yang baik. Kita tentu harus membaginya. Tang Lu terkejut. Dia dengan lugas mengeluarkan beberapa kristal lagi. 507. Ayo, biar aku tunjukkan sesuatu yang menakjubkan dulu. Di episode ini, Aoi Siu membuka ketiga pintu dan melakukan aksi besar. Tang Lu tidak lambat dan langsung memutar videonya. Menggunakan hal semacam ini untuk menjalani hubungan dan menenangkan suasana, itulah hal terbaik yang bisa dilakukan. Setelah melihat seorang gadis berbusana manis dengan kuncir dua, yang sangat cantik dan anggun, semua pandangan para tetua pun tertuju lagi. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan teksturnya yang seperti bulu domba membuat orang-orang menginginkannya, ingin menyentuhnya. Cek-cek, gimana nih? Cantik kan? Ini adalah tubuh halus seorang santo tingkat ketiga. Di tempatmu, apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa melihat tubuh seindah itu. Menawan? Bukan. Tang Lu memperkenalkan dengan bangga. Sebenarnya, Tang Lu juga punya rencana kecilnya sendiri. Iaitu, ia berharap para orang suci akan merahasiakan kekalahan telaknya di tangan Chen Jiu. Kalau tidak, sebagai seorang pangeran, setelah kembali, bukankah dia akan kehilangan muka di dinasti Tang Besar? Sang penjaga dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan komentar sarkastis. Saya katakan, Tang Lu, Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Sebagai seorang pangeran, Anda benar-benar menyembunyikan hal jahat seperti itu. Tidak heran negara Anda sedang kacau. Jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan menyimpannya. Tang Lu langsung merasa sangat tidak senang. Dia merasa bahwa para tetua jelas-jelas bertindak seperti pelacur. Hei, jangan terburu-buru. Kami akan menceritakan tentang Tuan Muda sekarang. Para orang suci itu melihat gambar bergerak itu dengan penuh harap. Beberapa pria kekar telah datang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, benda kecil ini berani pergi ke medan perang. Karena sangat membenci penduduk pulau itu, beberapa dari mereka menjadi semakin puas diri saat berbicara. Kemampuan Super Chen Jiwoo berasal dari mahkota dewa yang rusak. Ini sebenarnya bukan rahasia, tetapi dinasti Tang Besar sangat terpencil dan tidak memahaminya secara menyeluruh. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tang Lu berani menculik Chen Jiwoo secara langsung? Bukankah itu murni mencari kematian? Mendengar perkataan sang pengawas dan yang lainnya, Tang Lu merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung reda. Untungnya, dia hanya di penjara. Jika dia menyerang dan melukai mereka dengan gegabuh, bukankah dia sudah musnah sekarang? Alat ilahi? Itu adalah benda ilahi legendaris. Itu tidak pernah muncul di benua Kiankun. Bahkan empat dewa tertinggi tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, tetapi Chen Jiwoo benar-benar memilikinya. Ini benar-benar membuat Tang Lu sangat gembira, dan dia bahkan lebih percaya padanya. Para tetua menonton film tersebut dan tidak terburu-buru mendesak Chen Jiwoo untuk berangkat. Melihat hari sudah mulai larut, mereka memutuskan untuk berangkat besok. Di sebuah rumah bordil di kota Naga Langit, beberapa pria parubaya masuk secara misterius. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka terkejut. Itu kamu. Set, jangan diumbar ke publik. Ini masalah pribadi. Begitu saja, para tetua merasa puas. Astaga, film dari Jepang itu benar-benar luar biasa. Benar-benar membangkitkan semangat muda dalam diri kita. Keesokan harinya, di kediaman Kingshin, Chen Jiwoo menatap Chen Lan dengan wajah puas. Ia memujinya dengan kagum. Lan Lan, kamu masih yang terbaik. Kamu benar-benar kesayangan tuan muda ini. Chen Lan tidak berani setuju. Dia menatap Chen Jiwoo dengan kepahitan yang tersembunyi dan mengeluh. Tuan muda, saya telah disiksa oleh Anda selama sehari semalam. Saya khawatir saya tidak akan berani keluar selama sebulan. Kenapa? Chen Jiwoo sangat bingung. Lihatlah aku. Aku bahkan tidak bisa menutup kakiku sekarang. Chen Lan memutar matanya. Luka-luka di tubuh dapat disembuhkan dengan cepat, tetapi luka-luka di jiwa hanya dapat disembuhkan secara perlahan. Cinta adalah sesuatu yang sangat aneh. Cinta adalah sesuatu yang benar-benar dapat memengaruhi jiwa melalui tubuh. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa orang-orang begitu bahagia. Lan Lan, maafkan aku. Chen Jiwoo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana kalau aku meminta Suster Hanswe untuk menjagamu? Tidak, jangan beritahu Suster Hanswe. Kalau tidak, dia akan sedih lagi. Chen Lan segera membujuk. Tok-tok, pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ah, siapa itu? Chen Jiwoo bertanya dengan cepat. Ini aku, Chen Jiwoo. Dasar bocah nakal, bukankah kau sudah pergi kemarin? Kau benar-benar pergi dengan baik, suara Chen Hanswe tak dapat tidak terdengar dari luar. Aku, Hanswe, tunggu sebentar. Chen Jiwoo juga tidak siap. Dia segera mengenakan pakaiannya, menutupi Chen Lan dengan selembar kain, dan pergi membuka pintu. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Chen Jiwoo merasa bersalah dan buru-buru bertanya. Kalian bertengkar keras sekali kemarin. Apa kalian pikir aku tuli? Chen Hanswe melotot ke arah Chen Jiwoo, tampak sangat marah. Meskipun dia tidak tinggal bersamanya, dia tinggal di halaman sebelah rumahnya. Kemarin, Chen Jiwoo terlalu cemas dan tidak terlalu memperhatikan perlindungan. Dia tidak menyangka suara mereka akan keluar dan Chen Hanswe akan mendengarnya. Mendengarkan teriakan yang tak henti-hentinya, Chen Hanswe tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia juga berusaha keras untuk memasang perisai pelindung agar suara mereka tidak menyebar lebih jauh. Kakak, Terima kasih. Karena kau sudah tahu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini Lan Lan, juga wanita yang aku suka. Chen Jiwoo berterima kasih dan tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung menarik Chen Lan ke depan tirai. Kakak Hanswe, maafkan aku. Chen Lan menatap Chen Hanswe dengan ekspresi meminta maaf. Huff, dasar bajingan kecil. Lihat apa yang telah kau lakukan pada Lan Lan. Kau seharusnya tidak tinggal di sini kemarin. Chen Hanswe melotot marah dan berdiri untuk Chen Lan. Kakak Hanswe, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Tuan Muda. Ini semua salahku. Jangan bertengkar karena aku. Oke. Bagaimanapun, Chen Lan terlahir sebagai seorang pelayan. Di hadapan mereka berdua, dia selalu merasa rendah diri dan rela menerima semua ketidakadilan. Baiklah, Lan Lan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kami tidak akan menyalahkanmu. Chen Hanswe sangat ramah kepada Chen Lan. Benar-benar. Kalau begitu, kakak Hanswe, kalian berdua lanjutkan saja obrolannya. Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur sebentar dan biarkan Tuan Muda melayani kalian dengan baik. Saat Chen Lan berbicara, dia langsung menutup matanya dan tertidur lelap. Dasar bajingan, kenapa kau belum pergi juga? Begitu Chen Lan tertidur, Chen Hanswe langsung menegur Chen Jiuh. Kakak Hanswe, aku tidak sanggup berpisah denganmu. Kemarilah, duduklah dan dengarkan aku. Chen Jiuh memahami dengan jelas makna di balik kata-kata Chen Lan. Ia segera membantu Chen Hanswe untuk duduk di tepi ranjang. Ini, tidak baik bagiku untuk duduk di sini. Chen Hanswe merasa sedikit malu. Tidak apa-apa. Lan Lan memang gila sepanjang malam. Dia tidur nyenyak dan tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Chen Jiuh menjelaskan dan Chen hanya pun duduk. Hei, Chen Jiuh, apa kau mencoba membodohiku lagi? Chen Hansun bereaksi dan langsung mengeluh. Kau tidak sanggup berpisah denganku. Kenapa kau bersama Chen Lan? Ketel mana yang tidak dekat dengan ketel yang mana? 508. Saudari Hanswe, jangan khawatir. Aku tidak akan berani menipumu. Chen Jiuh tidak malu dengan orang asing. Dia duduk di samping Chen Hanswe dan berkata, Tidakkah kau mengerti perasaanku padamu? Hei, jangan sentuh aku. Chen Hanswe menggoyangkan bahunya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Chen Jiuh. Chen Jiuh melingkarkan lengannya di bahu Chen Hanswe dan berkata seolah-olah mereka sudah sangat akrab satu sama lain, apakah kita masih perlu menjelaskan hubungan kita? Eh, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan cubit aku di sini, atau aku akan marah. Chen Hanswe berkata dengan genit, sedikit tidak nyaman. Saudari Hanswe, mari kita buat kesepakatan, oke. Chen Jiuh tiba-tiba berkata, Kesepakatan? Kesepakatan apa? Katakan padaku dulu, mengapa kau tidak bisa meninggalkanku? Chen Hanswe terus bertanya, rupanya, dia belum lupa. Namun, Chen Jiuh bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia langsung berkata, Kemarin aku hendak pergi, tetapi Lan Lan tiba-tiba mengingatkanku akan sesuatu, yang membuatku menyadari sesuatu. Aku diam-diam membenci diriku sendiri karena begitu ceroboh. Oh, apa hubungannya dengan kalian yang main-main? Tanya Chen Hanswe. Tentu saja, karena Lan Lan melakukan sesuatu yang baik, aku harus memberinya hadiah. Jadi, aku memberinya hadiah. Aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, kalian akan bersama cepat atau lambat. Kata Chen Jiuh terus terang. Apa yang terjadi bersama? Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat dan beritahu aku apa itu. Chen Hanswe tidak bisa menahan rasa bingungnya. Saudari Hanswe, aku telah memutuskan untuk memberimu teknik kultivasi super. Bagaimana menurutmu? Chen Jiuh tiba-tiba berkata dengan serius. Oh, teknik kultivasi super. Jangan bilang itu hanya untukmu. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chen Lan. Dia sedikit khawatir. Tentu saja tidak. Teknik kultivasi ini dapat membuatmu menjadi dewa. Chen Jiuh segera menjelaskan. Aku tidak ingin menjadi dewa, tetapi aku akan puas jika aku bisa menjadi orang suci. Chen Hanswe sangat menantikannya. Dia tahu bahwa keponakannya pasti memiliki petualangan yang hebat dan sangat luar biasa. Dia sangat ingin kemajuan kultivasinya karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Chen Jiuh. Grandmaster Level 4 Di masa lalu, ia dianggap sebagai sosok yang luar biasa dalam keluarga. Namun sekarang, dengan begitu banyak pahlawan yang muncul di dunia, kultivasi Grandmaster ini tidak diragukan lagi tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan saman. Kakak Hanswe, sebelum aku mengajarkanmu teknik kultivasi, aku punya syarat yang harus kau setujui. Chen Jiuh mengingatkannya lagi. Oh, selain tidak bisa memberikannya kepadamu, kita bisa membicarakan hal lainnya. Chen Hanswe menggigit bibirnya dan berkata dengan malu-malu. Saudari Hanswe, bagaimana Anda tahu apa yang sedang saya rencanakan? Chen Jiuh bertanya dengan heran. Huff, aku sudah lama melihat isi otakmu. Otakmu dipenuhi serangga jahat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kata Chen Hanswe penuh kebencian, wajahnya memerah. Baiklah, karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan bertele-tele. Chen Jiuh berkata dengan sedikit malu. Aku ingin mencicipi makanan lesat milik kakak. Apa, kamu, jangan pernah berpikir tentang itu. Chen Hanswe terkejut dan langsung menolak. Kakak Hanswe, bukankah kau baru saja setuju? Lagi pula, aku tetap tinggal karena aku tidak sanggup berpisah denganmu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Chen Jiuh langsung memohon. Tapi ini, ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa melakukan ini di ruang Lan Lan? Wajah Chen Hanswe memerah. Dia masih tidak bisa menerima ini. Itu terlalu memalukan. Lan Lan sedang tidur sangat lelap. Aku berani bersumpah dia tidak akan bangun lagi. Chen Jiuh buru-buru berjanji. Itu tidak baik. Chen Jiuh, bagaimana kalau kita ke kamarku? Chen Hanswe juga agak tersentuh. Belakangan ini, bukan berarti dia tidak menemani Chen Jiuh melakukan hal-hal gila. Dia tidak sepenuhnya menolak keintimannya. Terutama setelah mendengar hal semacam itu tadi malam, dia benar-benar tidak tahan. Sekarang Chen Jiuh mengusulkan hal semacam ini, tentu saja dia sangat menantikannya. Setelah sedikit ragu, dia tidak ingin menolak lagi. Kakak Hanswe, apakah kamu tidak menginginkan metode kultivasi itu? Itu sangat kuat. Chen Jiuh tiba-tiba menyinggung masalah metode kultivasi itu lagi. Oh, metode kultivasi apa yang kau berikan padaku? Tanya Chen Hanswe. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur. Chen Jiuh, jangan tarik celan aku. Dengan cara ini, setelah setengah dorongan dan setengah dorongan, Chen Jiuh langsung tergila-gila. Kakak Hanswe, kamu belum mulai, tapi kamu sudah sangat menggerahkan. Aku tidak akan bersikap sopan. Ah, dasar bajingan kecil, aku akan mati karenamu. Chen Hanswe terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan senang dari lubuk hatinya. Melihat Chen Jiuh di depannya yang membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Han untuk merasa senang. Pada saat ini, dia menatap Chen Lan dengan perasaan bersalah dan diam-diam menghela nafas. Untungnya, Chen Lan belum bangun. Kalau tidak, sebagai mantan penatua, dia tidak akan memiliki muka untuk melihat siapapun. Kakak, bagaimana? Kung fuku tidak buruk, kan? Chen Jiuh berdiri dengan bangga. Baiklah, cepat bersihkan mulutmu. Jelek sekali. Chen Hanswe melotot padanya. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tidak apa-apa, tidak jelek. Demi melayani kakak Hanswe, aku akan berusaha sekuat tenaga sampai mati. Chen Jiuh tidak marah, tetapi sangat tenang. Jika kebicara omong kosong lagi, aku akan pergi. Chen Hanswe benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, kakak Hanswe, lihat apa ini, kata Chen Jiuh sambil mengeluarkan kristal es berbentuk berlian. Ada apa? Chen Hanswe bingung. Ini adalah metode kultivasi yang luar biasa. Kamu akan tahu saat memakannya. Di bawah pengingat Chen Jiuh, Chen Hanswe masih ragu dan perlahan menelannya. Eh, ini adalah dunia es dan salju. Chen Hanswe langsung tenggelam dalam kultivasinya, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Mendesis, saat Chen Hanswe berkultivasi, suhu di sekitarnya terus menurun. Uap air di udara mengembun menjadi kristal-kristal es kecil. Wus, wus. Selanjutnya, kristal-kristal es itu berubah menjadi lubang dan menari-nari di sekitar Chen Hanswe meskipun tidak ada angin. Krak-krak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuh Chen Hanswe yang cantik dan seputih salju itu ternyata tertutup oleh es. Seluruh tubuhnya seperti batu giyok dan es, dan dia telah berubah menjadi wanita es yang tiada taraf. Ya ampun, ini memang indah, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa merasakannya lagi. Chen Jiu mendesah dari samping. Yang membuatnya semakin terkejut adalah dengan suara, Pak, sosok Chen Hanswe yang tinggi dan sempurna benar-benar hancur. Keindahan yang tak tertandingi hancur begitu saja, dan berubah menjadi potongan-potongan kristal es di tanah. Apakah dia menjadi gila? Hati Chen Jiu terasa sakit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas maju dan memegangi kristal es yang pecah. Dia benar-benar sedih. Kakak Hanswe, jangan menakutiku. Apakah kamu baik-baik saja? 509. Krak-krak, kristal-kristal es itu kembali terhubung dan berkumpul. Sosok cantik yang tinggi, seputih salju, elok, dan tak tertandingi telah kembali. Hei, Chen Jiu, kembalikan payudaraku. Chen Hanswe melotot ke arahnya, sangat tidak puas. Ah, ini, Chen Jiu menatap tangannya dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka ini milik orang lain. Dia membuka tangannya, dan kristal-kristal es beterbangan dan menempel di dada Chen Hanswe, membuatnya semakin bersemangat. Huff, seperti orang lain, seperti orang lain, seperti orang lain. Aku tahu kamu bukan orang baik. Chen Hanswe menegur. Kakak Hanswe, kau sudah naik ke tingkat kelima alam Grandmaster, alam abadi, kan? Hei, bukankah pakaianmu baru saja rusak? Bagaimana kau bisa memasangnya kembali? Chen Jiu tanpa malu-malu menarik pakaian Chen Hanswe lagi. His, tidak masalah jika dia tidak menariknya, tetapi saat dia menariknya, pakaian yang sudah hancur berkeping-keping itu jatuh lagi. Seperti kecantikan yang tiada taraf, tubuh halus Chen Hanswe, yang bagaikan Dewi Es, berkilauan bagaikan permata. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok. Chen Jiu tercengang di tempat, tidak mampu mengendalikan dirinya. Hei, jangan berani-beraninya kau punya ide tentangku. Chen Hanswe memperingatkannya dengan bangga, dan segera mengenakan pakaiannya lagi. Di alam abadi, seluruh tubuh seseorang dapat dibelah dan disatukan kembali. Ketika dagingnya beregenerasi, pakaiannya juga akan terbelah secara alami. Setelah disatukan kembali, seseorang hanya dapat menggunakan energinya untuk menyatukannya. Chen Jiu menarik-menarik pakaiannya. Chen Hanswe jelas bermaksud untuk membiarkannya memanjakan matanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya hancur sekaligus? Baiklah, Suster Hanswe, tolong jaga Lan Lan di sini. Aku benar-benar harus pergi. Chen Jiu sedikit enggan, tetapi kali ini, dia benar-benar harus pergi. Baiklah, cepatlah pergi. Lan Lan akan segera bangun. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengusir Chen Jiu keluar tanpa ragu-ragu. Kembali ke kamar, Chen Hanswe terengah-engah, dan wajahnya memerah. Dia benar-benar gugup dan malu. Namun, setelah masalah Chen Jiu, suasana hatinya jauh lebih baik. Bocah terkutuk, demi dunia teknik Yuan Es dan Salju, aku tidak akan menawar masalah ini denganmu. Berpikir seperti ini, Chen Hanswe tentu saja malu mengakui bahwa dia telah dimanja oleh Chen Jiu. Dia juga tidak ingin membicarakan masalah menahan kidengannya. Eh, Suster Hanswe, apakah Tuan Muda sudah pergi? Pada saat ini, Chen Lan perlahan terbangun. Dia baru saja pergi. Apakah ada hal lain? Chen Hanswe segera bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Suster Hanswe, aku belum pakai bajuku. Aku, aku tidak punya kekuatan sekarang.com. Baiklah, aku akan membantumu. Chen Hanswe awalnya tidak terlalu peduli, tetapi ketika dia mengangkat spray, dia benar-benar tercengang. Chen Lan cantik, muda, dan penuh spiritualitas. Ia bagaikan peri yang lahir dari esensi surga dan bumi, murni dan suci. Ia seharusnya tidak ternoda oleh dunia sekuler, dan seharusnya melampaui dunia fana. Namun kini, tubuhnya yang muda dan lembut tak berdaya dan lemas. Kakinya yang putih bersih dan proporsional terbuka lebar, memperlihatkan kemegahan ilahi yang tak terbatas. Ia begitu lembut sehingga bahkan sebagai seorang wanita, ia mabuk kepayang. Kakak Hanswe, Chen Lan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak malu-malu, seolah-olah dia tidak terbiasa ditatap oleh seorang wanita seperti ini. Ah, Lan Lan, aku belum pernah melihat gadis sebersemangat dirimu. Chen Jiu itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan rela menyentuhmu, dan memperlakukanmu dengan sangat kejam. Dia benar-benar bukan orang baik. Chen Hanswe berteriak kaget dan buru-buru memarahi Chen Jiu. Kakak Hanswe, jangan salahkan tuan muda. Sebenarnya, dia punya kesulitannya sendiri. Sebagai wanita, jika kita tidak memikul sedikit tanggung jawab, bukankah kita akan membiarkannya keluar dan bermain-main? Chen Lan menasihati dengan patuh. Lan Lan, kau akan merusak anak itu. Orang ini perlu diberi pelajaran yang benar sebelum dia jujur. Chen Hanswe punya pendapat yang berbeda. Oh, kalau begitu, apakah suster Hanswe baru saja memberi pelajaran pada tuan muda? Chen Lan tidak membantah, tetapi tiba-tiba bertanya. Aku, tentu saja aku memberinya pelajaran. Kalau tidak, mengapa dia pergi begitu patuh? Chen Hanswe curiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjepit kakinya erat-erat. Jadi begini, kupikir aku mendengar sesuatu tadi. Ternyata suster Hanswe sedang memberi pelajaran pada tuan muda. Chen Lan tiba-tiba berkata, Ya, ya, Lan Lan, biar aku bantu pakai bajumu. Chen Hanswe mengangguk canggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia tidak berani membayangkan bahwa jika Chen Lan tahu yang sebenarnya, bukankah dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya? Sambil memainkan tubuh Chen Lan yang lembut, melihat bercak merah dan ekspresi mabuk Chen Lan, Chen Hanswe memarahi Chen Jiu dengan lebih penuh kebencian. Bocah sialan ini, dia benar-benar tahu cara main-main. Aku, di sisi lain, setelah Chen Jiu mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dia berangkat bersama para tetua lainnya. Di pegunungan Unseting Sun, Chen Jiu mengusap hidungnya dan mendarat. Tempat ini dulunya sangat menakutkan baginya, tetapi sekarang tidak lagi sulit. Aura suci membumbung tinggi ke langit dan menyapu delapan ribuli. Para iblis yang kuat, setengah orang suci, orang suci, dan binatang buas semuanya ketakutan. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Plop-plop, darah berceceran. Beberapa orang yang tidak beruntung kehilangan nyawa dan bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Ketika Chen Jiu keluar setengah hari kemudian, dia merasa puas dan penuh percaya diri. Kidarah naga ilahi dan poin prestasi telah dipulihkan. Kali ini, dia bertekad untuk pergi ke kekaisaran Tang dan menaklukkan Jepang. Tang Lu, tunjukkan jalan. Kita bisa langsung menuju kekaisaran Tang milikmu. Perintah Chen Jiu, Tang Lu menerobos ruang dan beberapa dari mereka masuk. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di negara lain. Wow, ini adalah negara ajaib. Ini adalah kekaisaran yang sangat makmur. Ini pasti bisa menduduki peringkat teratas di benua Kiankun. Cahaya kemasan bersinar, cahaya perak bersinar, dan tujuh warna berkelebat. Di bawah matahari, seluruh negeri bersinar dengan cahaya yang aneh. Seolah-olah ini bukan dunia manusia, melainkan surga. Kota besi, kota batu, kota emas. Semuanya mewah dan kaya. Sekilas, tempat itu seperti surga yang jatuh ke dunia manusia. Tempat itu luas dan sakral. Bagaimana itu? Kekaisaran Tang kita tidak sedang membualkan. Tang Lu langsung merasa bangga. Lihatlah jalan itu. Jalan itu dipenuhi batu rubi yang diimpikan oleh orang-orang biasa. Batu rubi bukanlah barang langka di tempat kami. Baiklah, aku tahu kamu kaya. Apa yang bisa dibanggakan? Long Gui langsung merasa tidak puas. Sekalipun kamu kaya, kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Kamu harus memperhatikan selera, mengerti. Tahukah anda apa itu seni? Hanya seni yang tak ternilai harganya. Lihatlah pakaian ku. 510. Ahem, kurasa kita harus bergegas ke ibu kota Tang Besar, Chen Jiu menyela Long Gui dan yang lainnya dan menyarankan dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Mari kita mulai saja. Para tetua setuju. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu seni, dan mereka tidak terlalu peduli dengan uang. Tentu saja mereka tidak tertarik mendengarkan argumen mereka. Baiklah, ayo kita pergi ke ibu kota. Mereka sekali lagi memasuki lorong spasial. Ketika mereka keluar lagi, Chen Jiu dan yang lainnya merasa sedikit pusing. Kota-kota lain sudah cukup menakjubkan, tetapi ibu kotanya merupakan harta karun. Rumah-rumah dan gedung-gedung tinggi dibangun dengan berbagai kristal dan batu-batu mulia berwarna-warni. Semuanya berwarna-warni dan megah. Tanahnya dilapisi dengan batu bata emas. Ayo kita pergi ke Istana Kekaisaran. Tanglu tampak sangat puas dengan tatapan terkejut semua orang. Dia menuntun mereka ke dalam Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran bahkan lebih menakjubkan. Istana itu sepenuhnya berwarna emas dan berkilau. Istana itu sebenarnya terbuat dari batu giok dan emas yang jarang terlihat. Istana itu mewah dan mulia, hangat dan menyehatkan. Tinggal di sana sepanjang tahun akan membuat tubuh dan pikiran seseorang nyaman. Yang mulia, Tanglu tidak gagal dalam misinya. Dia telah membawa kembali para prajurit Dragonblood. Tanglu berteriak keras di depan aula utama yang megah. Siapkan upacara besar untuk menyambutnya, sebuah suara yang dahsyat terdengar. Gendang dan trompet dibunyikan. Ratusan pejabat keluar dari barisan. Para dayang istana mendirikan tenda upacara tinggi-tinggi dan berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut Chen Jiu. Mereka memberinya perlakuan terbaik. Seorang pria paru baya berjubah naga berjalan cepat di jalan utama tempat naga emas itu berputar. Ia ditemani oleh beberapa pejabat tinggi penting. Dalam suasana hikmat, mereka mendatangi Chen Jiu dan yang lainnya. Yang mulia, ini adalah pendekar darah naga Chen Jiu. Tanglu membungkuk dan buru-buru memperkenalkannya. Tuan muda Chen, selamat datang di cabang tang besar milikku. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menemuimu. Kaisar setengah baya itu menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Dia sama sekali tidak memiliki aura seorang kaisar. Saya tidak berani, saya tidak berani. Yang mulia, Anda sebaiknya memanggil saya Chen Jiu saja. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu bersikap sopan. Chen Jiu benar-benar agak kewalahan dengan bantuan yang tidak terduga ini. Tepat sekali, dia hanya anak nakal. Kurasa kita tidak bisa berharap terlalu banyak padanya, kata seorang tetua di belakang Tang Cheng dengan nada meremehkan. Hei, Tangkai, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau meremehkan para prajurit Dragon Blood, atau kau tidak percaya padaku? Pada saat ini, Tanglu tidak senang. Dia hanya berada di level kelima alam kekuatan tertinggi. Aku tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Tangkai melotot ke arah Chen Jiu. Jelas, dia meremehkannya. Benar-benar, Tangkai, mengapa kita tidak bertukar pukulan? Beranikah kamu? Chen Jiu tidak takut dengan provokasi. Oh, begitulah yang kau katakan. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Tangkai sambil berjalan ke arah Chen Jiu, wajahnya penuh dengan kesombongan. Jangan bersikap kasar. Pangeran Kai, mundur, teriak Tang Cheng. Dia sangat tidak setuju dengan hal ini. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Saya rasa semua orang ingin melihat kekuatan saya. Jika saya tidak menunjukkannya, bukankah semua orang akan memperlakukan saya sebagai sampah? Chen Jiu mencoba membujuknya dan tiba-tiba memukul Tangkai dengan telapak tangannya. Berani sekali kau, bocah. Tangkai berteriak dan membalas dengan telapak tangannya. Kinaga menyebar ke segala arah. Boom! Yang mengejutkan adalah setelah telapak tangan biasa Chen Jiu bersentuhan dengan Tangkai, tiba-tiba muncul gaya yang memukau. Ia terpisah dan lebih unggul dari segalanya. Ia menghancurkan Dragon Ki dengan kekuatan yang tak terhentikan dan membanting Tangkai ke tanah. Ia memuntahkan darah dan terluka parah. Kekuatan Chen Jiu mengejutkan seluruh kekaisaran Tang. Dia bahkan bisa mengalahkan sein tingkat ketiga dengan satu pukulan. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani menantangnya? Tepuk! Tepuk! Setelah sekian lama, Tang Cheng tersadar dan menepukan tangannya berulang kali. Prajurit darah naga benar-benar pantas menyandang reputasi itu. Bahkan pangeran Tangkai tidak sebanding denganmu. Ku rasa kali ini kau benar-benar bisa menjadi penyelamat kekaisaran Tang. Senior, maafkan aku. Aku agak terlalu kasar. Chen Jiu membantu Tangkai berdiri setelah penampilannya yang kuat. Dia tampak sangat ramah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Tangkai tersipu dan merasa malu saat ini. Ayo, Chen Jiu, ayo masuk ke dalam dan bicara sambil makan. Setelah ujian ini, Tang Cheng semakin menghormati dan menantikan Chen Jiu. Di aula yang megah, Chen Jiu dan Tang Cheng duduk di ujung meja dan menikmati perlakuan para kaisar. Setelah menghabiskan tiga gelas anggur dan tiga puluh kali makan, wajah Tang Cheng langsung berubah masam. Chen Jiu, lihatlah bisnis keluargaku yang besar. Meskipun aku terlihat baik di luar, sebenarnya aku sangat menderita di dalam hatiku. Apakah yang mulia ingin berbicara tentang masalah Jepang? Aku mendengar dari Tang Lu bahwa aku dapat membantumu, tetapi syaratku adalah kau harus mengambil kembali artefak leluhur itu. Chen Jiu sudah menduga hal ini dan menyampaikan permintaannya pada waktu yang tepat. Oh, pangeran Lu sudah memberitahumu. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Selama kamu membantu kami menyingkirkan orang-orang hebat itu, kami akan memberimu artefak leluhur dan memperlakukanmu sebagai tuan kami. Kata-kata Tang Cheng mengejutkan. Apa, kau benar-benar bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menyerahkan negara dan kekuasaan yang besar ini? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Keterusterangan Tang Cheng mengejutkannya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sejati negara yang makmur dan memiliki kekuasaan tertinggi. Bahkan jika ajaran leluhur datang lebih dulu, orang-orangnya egois. Jika dia tidak mengikutinya, itu wajar. Benar sekali, Chen Jiu. Lihat ke sana. Kalau aku tidak bermuka tebal, aku pasti sudah berhenti. Tang Cheng tampak sangat sederhana dan jujur. Saat ini, dia menunjuk ke samping. Ada segunung kecil kenangan yang menumpuk, menyebabkan wajahnya dipenuhi rasa takut. Sepertinya kau telah diracuni oleh orang-orang Jepang yang hebat. Jangan khawatir, aku bisa berangkat hari ini dan segera membantumu menyingkirkan tumor ini. Chen Jiu segera berdiri dengan semangat tinggi. Tidak usah terburu-buru, Chen Jiu. Sebelum kau pergi, aku masih punya beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Itu akan memudahkanmu melakukan banyak hal. Tang Cheng mengeluarkan peta dan menjelaskan. Jadi begitulah, teknik merayu Aoi Siu itu sungguh menakjubkan. Dia benar-benar bukan orang yang bisa dihadapi orang biasa. Setelah mendengar ini, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap hati-hati. Chen Jiu, meskipun kamu masih muda, aku tahu kamu bukan orang biasa. Perjalanan ini pasti akan berhasil. Tang Cheng menatap Chen Jiu dengan percaya diri dan tiba-tiba membisikkan beberapa patah kata. Apa, kamu, kamu adalah seorang kaisar yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa mempertahankan hal semacam ini? Apakah kamu tidak mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam kehancuran? Chen Jiu tercengang dan menatap Tang Cheng dengan sangat tidak puas. Yang tidak dapat dipercayainya adalah bahwa Tang Cheng benar-benar ingin dia membunuh Aoi Siu dan mendapatkan kristal penampilannya yang lengkap. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Set, pelankan suaramu. Chen Jiu, aku akan memberimu kekuasaan di masa depan. Aku bukan lagi seorang kaisar. Kadang-kadang bersikap menyedihkan adalah sifat manusia. Kau harus mengerti aku. Tang Cheng berkata dengan sangat sedih. Aku telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, tetapi aku selalu berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Aku bahkan tidak berani melakukan itu. Bisakah kau mengerti kesulitanku?